Beralih ke informasi lain, Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Bintan melantik puluhan pengawas pemilu kelurahan dan desa sekabupaten Bintan. Diharapkan para panwaslu yang sudah dilantik dapat bekerja profesional, sehingga Pesta Demokrasi Pilkada pada November 2024 nanti berlangsung jurdil dan kondusif. 51 Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Tingkat Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bintan resmi dilantik. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas yang disaksikan oleh KPU dan jajaran Forkopimda. Nantinya puluhan panwaslu ditugaskan di setiap tempat pemungutan suara yang tersebar di Kabupaten Bintan pada Pilkada Serentak November 2024. Ketua Bawaslu Bintan, Sabrima Putra meminta kepada puluhan PKD dapat bekerja dengan amanah sesuai dengan perintah undang-undang. Menyampaikan kepada Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD yang diamanankan yang sesuai dengan undang-undang 10 tentu bekerja dengan amanah sesuai dengan perintah undang-undang dan juga bisa bekerja dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dan kewajiban dari kawan-kawan PKD. Nah tentu dalam hal ini jangan lupa kepada kawan-kawan PKD yang telantik pada hari ini kami sampaikan untuk menjaga integritas, menjaga transpirasi dan juga menjaga semua yang dilarang dalam ketentuan undang-undang. Sebelumnya yang mendaftar sebagai Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Bintan berjumlah 158 orang dan yang lulus seleksi serta dilantik sebanyak 51 orang petugas. Dari Bintan, Zufrianto Ainews memberitakan.